selamat menikmati teman-teman bisa lihat ya disini rumahnya sedikit berjauhan berjarak ya kiri ini ada terlihat barisan kukip barisan gunungan di depan sana terlihat juga ada barisan pegunungan ya jadi sepanjang perjalanan di Sumatera Barat mata kita itu dipuaskan oleh pemandangan alam jalurnya ini memang berbelok-belok juga karena memang kontur alam Sumatera Barat ini berbukit berbunung ya jurang lembah ya mungkin begitulah lebih kurang saya menggambarkannya jadi memang harus lebih hati-hati walaupun sambil menikmati pemandangannya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati dikarenakan jalan yang sempit jadi kalau teman-teman mau menyalih petendaraan harus hati-hati hitung dengan baik-baik perhatikan sekitar baru mengambil tindakan jalur ini di masa lalu sering mengalami longsor ya teman-teman ya itu beberapa kali diadakan berbaikan itu saat ini seperti itu sudah berbunung ya permanen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman ini luas jalan kiri-kanan saya estimasi sekitar 3 meter kiri 3 meter di kanan 3 meter jadi ya memang untuk yang jarang melewati jalan-jalan sempit mungkin harus ekstra hati-hati jalan-jalan sempit seperti saat ini nih kita akan menyalip sebuah truk ya teman-teman ya lihat ya hidupnya sangat kosong jalannya yang penting tetap fokus jangan banyak menghayal ya di kanan ini ada air terjun lembah anai ini air terjun alami ya setiap orang yang melewati jalur ini pasti dapat melihat beberapa waktu yang lalu ini sempat ada longser dari atas ya yang mengakibatkan putus lalu lintas antara Riau dengan Sumatera Barat tikungan tajam seperti ini ada beberapa tempat harus hati-hati ya ini tikungannya 90 derajat jadi kembali lagi saya ingatkan untuk yang melewati jalur ini harus ekstra hati-hati ya selamat menikmati selamat menikmati info tambah untuk teman-teman ya Sumatera Barat ini menurut saya tuh hampir 90% itu wilayahnya berada di gunungan ya sehingga jalurnya ini emang jalur yang dingin di ini info buat teman-teman kita 80% di perjalanan itu tidak menggunakan AC ya karena emang doarnya sudah cukup dingin untuk di jalur lurus ya mungkin untuk di jalur lurus ya mungkin tetap sama imbauannya ekstra hati-hati jalur lurus itu kita lebih bertemu situasi dimana mobil dari lawan arah atau arah yang berlawanan itu terkadang menyalip mobil di depannya itu sampai menguasai jalur yang kita pakai seperti yang depan ini teman-teman bisa lihat itu ada mobil yang menyalip mobil depannya itu di depan sana kelihatan tuh ada truk ya ya kurang kecepatan hati-hati selamat menikmati 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 oke demikian dulu perjalanan kita kali ini sampai bertemu di perjalanan berikutnya tetap pantau video-video kami jangan lupa like komen share dan pastinya yang belum subscribe subscribe selamat menikmati